Halo semuanya, saya Audrey dari Alaya Pilates. Hari ini kita akan latihan untuk otot kaki dan otot pantat. Kita mulai aja ya. Kita akan mulai dengan roll down. Berdiri tegak. Jari-jari kakinya menghadap ke depan. Tangan di samping. Inhale. Exhale. Dari leher dulu. Lalu pundaknya mulai turun. Lalu punggung bagian tengah. Punggung bawah. Dan turun ke bawah. Sentuh matrasnya. Sekarang diam di sini. Jinjit. Dan taruh lagi telapak kakinya. Lalu sekarang angkat jari-jari kakinya. Taruh lagi telapak kakinya. Jinjit lagi. Dan angkat lagi jari-jari kakinya. Satu kali lagi. Taruh telapak kakinya. Jinjit lagi. Rasakan hamstringnya mulai stretch. Taruh lagi telapak kakinya. Lalu angkat jari-jari kakinya. Sekarang telapak kakinya seluruhnya ada di lantai. Inhale. Exhale. Roll. Balik lagi. ke atas. Ke atas. Good. Buka kakinya sedikit lebih lebar. Jari kakinya ada agak menghadap keluar. Kita akan squat sedikit. Tunggu kakinya. Tunggu kakinya. Exhale. Turun sedikit. Tekuk lututnya. Punggungnya tetap lurus. Jauhkan pundaknya dari telinga. Dan turun lebih rendah lagi. Tumitnya tetap ada di matras. Tekan tumitnya ke matras. And then exhale. Berdiri tegang. Inhale. Turun sedikit. Punggung lurus. Bawa tangannya ke depan. Turun lebih rendah lagi. And then exhale. Inhale. Rasakan paha bagian dalamnya juga kerja. And then. Turun lagi. And then exhale. Rasakan otot pantatnya mendorong ke atas. Inhale. Turun lebih rendah lagi. Exhale. Dua lagi. Inhale. Turun sedikit. Lalu turun lebih rendah. And exhale. Satu kali lagi. Inhale. Turun lebih rendah. And then. Exhale. Sekarang. Turun sedikit. Di posisi squat. Tahan. Jinjit. Taruh telapak kakinya di bawah. Lalu jinjit lagi. Taruh lagi di bawah. Rasakan otot paha. Bekerja. Paha bagian atas dan paha bagian dalam. Punggungnya tetap tegak. Tarik tulang belakangnya lurus. And then satu terakhir. And up. Menghadap ke kamera. Menghadap ke saya. Buka lebar kakinya. Jari-jari kakinya menghadap ke luar. Buka lebih lebar dari pundak. Tangannya di samping. T position. Lalu. Squat. Lebar. Turun ke bawah badannya. Perhatikan. Pelvic floor-nya. Pelvic floor-nya tidak jatuh ke bawah. Tapi. Tahan di sini. Punggungnya lurus. Pundaknya jauh dari telinga. Angkat satu. Kaki jinjit. Satu lagi jinjit. Dua-duanya turun. Sekarang mulai dari yang kiri jinjit. Yang kanan. Lalu dua-duanya turun. Yang kanan. Yang kiri. Dua-duanya turun. Badannya tidak turun naik. Seperti ini. Ya. Hanya kakinya saja. Jinjit. Turun. Kiri. Kanan. Turun. Satu lagi. Kanan. Kiri. Turun. Sekarang. Kaki yang sebelah kiri lurus. Kaki yang sebelah kanan ditekuk. Luruskan punggungnya. Dan waktu pindah ke kiri. Tetap dalam posisi rendah. Jadi jangan naik. Tapi tetap rendah. Pindah ke kanan. Stretch. Hips bagian dalam. Ke kiri. Dan satu kali terakhir. Kedua telapak kaki tetap ada di atas matras. Satu sisi terakhir. Tetap rendah. Tetap rendah. Balik ke tengah. Punggungnya tegak. Naik sedikit. Kita putar ke sebelah kiri. Lunges position. Ya. Buka tangannya di T position. Diam di sini. Lima hitungan. Tendang tumitnya. Ke arah berlawanan. Pelvic floor-nya terasa seperti diangkat naik ke atas. Supaya hip flexor-nya stretch. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Bawa tangannya naik ke samping telinga. Bergerak dari hips-nya. Punggungnya lurus. Dadanya di bawah mendekat ke lutut. Lalu tarik lutut yang di belakang. Mendekat. Dorong keluar lagi. Tarik mendekat. Dorong keluar lagi. Pakai pantat kirinya untuk menahan. Satu lagi. Satu lagi. Kembali lagi ke posisi semula. Tegak lagi. Putar ke tengah. Ganti sisi. Lunges position. Perhatikan pelvic floor-nya tidak jatuh. Tendang tumitnya ke arah berlawanan. Bawa turun pinggulnya kalau bisa. Lebih rendah. Tahan. Lima kali. Lima hitungan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tangan ke atas samping telinga. Bawa dadanya mendekat. Ke arah lutut. Punggungnya lurus. Bawa tarik. Nihnya masuk. Keluarkan lagi. Lunges. Dua kali lagi. Nihnya masuk. Tulang ekornya ikut masuk. Lurus lagi punggungnya. Satu kali terakhir. Sekarang masukkan lututnya. Taruh telapak kakinya. Berat badannya pindah di kedua telapak kaki. Lalu turun perlahan-lahan. Taruh tangannya di atas mat. Satu kaki lurus. Sekarang plank position. Satu kaki lagi lurus. Tahan di plank. Lima hitungan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Bawa masuk satu lutut. Satu lutut lagi masuk. Tidak diletakkan di bawah. Tapi lututnya tetap off dari matras. Lima hitungan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Keluarkan lagi lututnya. Kembali ke plank position. Kita mulai dengan kaki kiri. Point. Dan angkat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ganti kaki. Kanan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Satu lutut masuk. Satu lutut lagi masuk. Oke. Sekarang. Jajah terus sedikit. Kaki kanan. Naik. Point ke arah langit-langit. Perhatikan tangannya. Pundaknya menjauh dari telinga. Aktifkan latsnya. Lalu tendang kakinya ke arah langit-langit. Satu. Rasakan glutsnya. Pantatnya. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tahan sebentar. Lalu turunkan kaki kirinya. Tuck the toes. Dorong hipsnya. Ke arah atas. Ke upstretch. One. Punggungnya lurus. Hipsnya tinggi ke arah langit-langit. Tahan sebentar. Terkuk lututnya. Punggungnya tetap lurus. Pandangan ke arah tangan. Kita akan lompat ke depan. Satu. Dua. Tiga. Oke. Duduk di. Tulang duduknya. Kakinya diluruskan. Tangannya di samping. Kita akan coba sedikit menyerupai stomach massage di reformer. Inhale. Duduk tegak. Exhale. Tailbone-nya di bawah masuk ke dalam. Perutnya ditekan ke belakang. Tulang rusuknya tekan ke belakang. Backnya round. Tangannya agak maju sedikit ke depan. Posisi tangannya kira-kira di sebelah lutut. Ya. Now. Angkat kedua kaki. Rapatkan heels-nya. Tekuk. And. Dorong lurus. Tekuk. Inhale. Lurus. Inhale. Lurus. Inhale. Dua lagi. Satu lagi. Poin lagi kakinya. Turunkan. Dan bawa dadanya mendekat ke arah lutut. Flex kakinya. Ambil ujung-ujung jari kakinya dengan tangan. Coba luruskan punggungnya. Bawa dadanya turun ke arah lutut. Kembali duduk tegak lagi. Sekian latihan kita hari ini. Semoga otot kaki dan otot pantat kalian jadi tambah kuat. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.